Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri yang hadir, hadir bersama kita, Pak Mendagri, Pak Menteri Investasi, dan juga Panglima TNI. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur, Tuan Rumah, Wali Kota Balikpapan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus APEXI, Bapak Eri Cahyati, beserta seluruh Bapak-Ibu Wali Kota yang hadir pada pagi hari ini, hadir dan undangan yang berbahagia. Sudah sering saya sampaikan bahwa di tahun 2045, 70 persen penduduk kita ini akan ada di perkotaan, 70 persen. Kalau dunia, di tahun 2050, 80 persen penduduk dunia ini akan ada di kota, di perkotaan. Karena apa yang akan terjadi, beban kota akan menjadi sangat berat. Oleh sebab itu, juga sudah sering saya sampaikan, rencana kota secara detail itu harus dimiliki setiap kota di Indonesia. Sehingga jangan sampai kita memiliki kota yang sekarang ini banyak terjadi di Eropa maupun di Amerika, kota-kota yang mencekam. Karena penganggurannya banyak, karena homeless-nya banyak, dan kita tidak ingin itu terjadi di negara kita, Indonesia. Kita ingin menjadikan semua kota itu livable, nyaman di Uni, dan juga lovable. Orang yang berkunjung ke sana, senang ingin kembali berkunjung, dan orang yang tinggal di situ juga sangat mencintai kotanya, karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakatnya. Kita melihat sekarang ini, sudah banyak kota-kota di negara kita, itu sudah mulai macet. Mulai macet. Pak Wali Kota Balai Papan, Balai Papan sudah macet. Sudah. Saya dengar, sudah. Surabaya sudah macet. Pak Wali, sudah. Sampun Pak, sudah. Bandung. Pak Wali Kota Bandung. Sudah macet, Bandung. Sudah. Medan, Pak Wali Kota Medan ada. Macet. Macet. Oh Pak Wali, macet. Semuanya. Sudah mulai macet. Oleh sebab itu, sekali lagi, rencana kota mengenai transportasi masa, transportasi umum itu harus disiapkan. Kalau kita bayangannya selalu subway, MRT, LRT, itu biayanya gede banget, mahal. Saya sampai apal. Waktu MRT Jakarta dibangun pertama, itu per kilometer, MRT yang bawah tanah, itu 1,1 triliun rupiah per kilometer. 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang, sudah 2,3 triliun rupiah per kilometer. Tolong tunjuk jari. Kota mana yang siap membangun MRT dengan APBD-nya. Satu kilometer, 2,3 triliun rupiah per kilometer. Kalau LRT yang kita bangun di Jakarta, yang kita bangun sendiri, dengan gerbong yang kita buat di INKA, itu kurang lebih 600 miliar per kilometer. Siapa yang sanggup? Ada kota yang APBD-nya sanggup? Tunjuk jari. Saya beri sepeda. Tidak ada yang mampu. Apalagi kereta cepat. Kereta cepat itu juga, itu justru lebih murah dari yang subway. Kereta cepat itu 780 miliar per kilometernya. Oleh sebab itu, sekarang ada barang baru yang namanya ART, Autonomous Rapid Transit. Tidak pakai rail, tapi pakai magnet. Bisa 3 gerbong. 2 gerbong, 3 gerbong, atau 1 gerbong. Nah, ini jauh lebih murah. Nanti kalau ada yang APBD-nya memiliki kemampuan, tolong berhubungan dengan Pak Menteri berhubungan. Bisa bagi-bagi 50-50, APBD 50 persen, APBN 50 persen, misalnya. Karena kalau tidak 10-20 tahun yang akan datang, semua kota akan macet. Enggak percaya, kita lihat nanti kalau enggak kota-kota siap dan menyiapkan diri mengenai transportasi masalnya. Yang kedua, yang berkaitan dengan kota masa depan itu seperti apa. Banyak di antara kita masih banyak yang geliru bahwa kota masa depan itu harus kota modern yang banyak pencakar langitnya, banyak yang high risk building-nya. Menurut saya, dan sekarang ini sudah mulai ada sebuah paradigma baru, kota yang baik adalah kota yang ramah perjalanan kaki, kota yang baik adalah kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas, kota yang ramah terhadap pesepeda, kota yang ramah terhadap anak dan perempuan. Konsepnya kira-kira itu. Kota yang ramah terhadap lingkungan. Artinya apa? Kota ini memang harus green, harus smart, dan harus friendly. Jangan sampai membangun kota semakin banyak beton yang didirikan. Ada trotoar semua, puffing block semuanya. Ada mestinya sekarang ini penggunaan puffing grease akan lebih baik, akan lebih hijau. Ada pedestrian, enggak ada pohonnya, sehingga kita ini negara tropis, panas, sehingga enggak ada yang mau yang berjalan kaki karena tidak ada peneduhnya. Oleh sebab itu, kehijauan itu ke depan akan sangat menjadi perhatian semua kota. Dan saya senang balik papan, termasuk kota yang saya senangi karena kehijauannya sangat baik. Juga Surabaya juga, saya kira-kira yang lain-lain. Termasuk nantinya IKN itu akan menjadi ibu kota, konsepnya ibu kota terhijau di dunia karena memang konsepnya adalah kota Nusarimba. Betul-betul hijau, betul, kalau kita konsisten terhadap konsep awal dari pembangunan ibu kota Nusantara yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi kembali lagi, harus hijau, harus teduh, ramah terhadap pejalan kaki, ramah terhadap pesepeda, memiliki hutan kota, memiliki alun-alun dan taman yang luas. Konsep ke depan mesti seperti itu. Kalau sebuah kota sudah terlanjur isinya gedung dan beton, ya memang harus mencarikan, artinya meredesign lagi kotanya. Mungkin memangkas beberapa gedung, dibeli, dipangkas, kemudian dijadikan taman kota. Tidak ada jalan lain kalau sudah terlanjur. Terima kasih. Terima kasih.